kemudian kita langsung buka youtube ya youtube apakah bisa ternyata bisa teman teman ya seperti ini kemudian kita coba play ya salah satunya play yang penting kita menggunakan arah kanan kiri ya untuk pengoperasiannya di remote ya di remote STB bukan di remote tv nya selamat datang kembali di channel berbagi lapanapan kali ini kita akan coba pasangkan sebuah bundle wifi atau wifi portable ya ini saya miliki sebuah wifi portable dan wifi portable ini akan saya pasangkan ke STB miliknya tv digital ya atau dvb t2 itu untuk tv nya kebetulan ini janji saya yang kemarin di tv tabung ya dulu saya pernah buatkan video tv tabung yang bisa nonton youtube tapi menggunakan koneksi kabel data ke hp android ya kalau sekarang kita coba pasangkan sebuah donjel wifi ini pada sebuah STB ini ya ini STB nya ini STB nya ini STB nya merek nya metric apple ya tapi yang kawai teman teman ya oke ini tv nya tv tabung itu ya tv tabung jadi caranya sangat mudah tanpa install driver tinggal kita colokkan di port usb miliknya STB ya ini donjel nya kemudian kita colokkan disini seperti ini ya seperti ini sudah gitu aja pastinya kita hidupkan dulu ya oke itu tv nya ini STB nya pastikan juga teman teman sediakan dua buah remote ya yang satu remote milik STB remote yang kedua miliknya tv tabung oke kedua-duanya ini ya selanjutnya kita hidupkan dulu ya bismillahirrahmanirrahim ternyata sudah tidak diperlukan ya remote tv tabungnya kenapa saya perlukan remote tv tabung khawatirnya miliknya teman teman seperti ini posisinya sudah seperti itu ya takutnya seperti itu jadi kita harus menekan tombol AV pada remote tv tabungnya ini ya ini remote tv tabungnya kita cari tombol AV yang ini ya AV seperti ini satu tekan lagi dua tekan lagi tiga tekan lagi empat ya itu kemudian boleh kita letakkan ya atau kita kecilkan dulu volumenya biar biar tidak kena copyright seperti ini aja cukup kita letakkan untuk remote tv nya seperti ini kemudian kembali lagi kepada STB ini donjelnya tinggal kita tancapkan ya seperti itu untuk STB yang seperti ini semua STB itu sama tinggal pengaturan menunya ya kita ambil remote STB nya kita tinggal tekan menu seperti ini untuk uji coba ya itu tv biasa menu lagi seperti itu kemudian kita scroll scroll nya menggunakan arah ya teman teman bisa gunakan aja semua cara mengkoneksikan donjel yang ini yang tadi kita tinggal masuk ke menu wifi ya itu ya wifi oh ya sebelumnya seperti ini posisinya teman teman ya akan saya coba buka dulu untuk donjelnya jadi teman teman biar kelihatan perbedaannya seperti apa di semua merek STB itu yang ada menu wifi nya minimal penyetingannya sama dengan ini ya kita buka ini donjelnya saya buka ya kemudian kita lihat menu wifi seperti apa ada bacaannya tidak ada perangkat wifi ya seperti itu jadi kita harus tancapkan ini ya kemudian kita lihat perbedaannya kita exit dulu sudah tertancap kemudian kita masuk lagi di menu wifi seperti apa tampilannya apakah ada perbedaan masih loading ya ada yang loading lah seperti ini teman teman ya otomatis akan ada pilihan menu untuk sinyal wifi apa yang kita gunakan ya bagi teman teman semua untuk koneksi STB tidak bisa menggunakan koneksi voucheran ya karena tidak bisa menampilkan login page kecuali STB nya yang STB yang lumayan bagus ya yang memorinya agak besar ya kalau STB-STB seperti ini tidak bisa teman teman ya jadi harus menggunakan wifi yang password biasa ya kebetulan disini ada yang password biasa di SSID yang nomor 1 ya kantor diniah almubarok gitu ya kita pilih yang itu kemudian kita tinggal ok seperti ini maka akan muncul menu untuk menginput STB-STB tinggal kita arahkan arah ke atas ya jadi posisinya seperti ini kita arahkan ke arah ke atas seperti ini kemudian kita ok ok nya gini akan muncul tampilan seperti ini keyboard sebagaimana biasa sebagaimana di video sebelumnya kita tinggal inputkan password nya kita hapus dulu yang ini kita hapus kita inputkan password nya kebetulan password nya menggunakan angka jadi seperti ini 1 2 3 4 5 teman teman jangan ikuti ini ya ini hanya password yang wifi nya ya 5 4 3 2 1 seperti ini ya kemudian kita ok apakah bisa terkoneksi selanjutnya kita simpan arah ya simpan masih loading lagi selanjutnya kita exit exit kemudian kita langsung buka youtube ya youtube apakah bisa ternyata bisa teman 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 ya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita coba play ya salah satunya play yang penting kita menggunakan arah kanan kiri ya untuk pengoperasian nya di remote ya di remote STB bukan di remote TV nya itu akan coba saya kecilkan dulu oke lihat teman teman ya jadi untuk kembali ke menu awal kita tinggal pencet menu ya seperti ini itu yang musik ya kalau yang pencarian teman teman sebagaimana di video saya sebelumnya tinggal masuk di pencarian ya seperti itu ya tinggal ketikan lagi ya seperti itu cara menghubungkan donjel wifi ke tv tabung ya donjel wifi ke tv tabung agar bisa terkoneksi ke internet dan bisa nonton youtube ya terima kasih sudah menikmati video ini jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati